Hai ini doa-doaannya dikira bismillah Masya Allah Masya Allah ini tulisan yang mengingatkan kepada jamaah setelah solat agar kita berdikir al-adkaru ba'anda solatil mafruuduh Asya Allah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa anwala wa la hawla wa la quwata illa billa amma ba'd Alhamdulillah jamaah yang diberi kuning Allah Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin yang dulu kuning Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah saya lagi berada di salah satu masjid di daerah Mekah di Nasim Mekah Al-Mekah Rumah Alhamdulillah di salah satu masjid kita mendapati al-adkar ba'anda solatil mafruuduh tulisan zikir-zikir setelah solat fardu' diantaranya disitu disebutkan bahwa kita sebaiknya setelah solat jangan langsung pergi kita berdikir ucapannya diantaranya adalah astaghfirullah 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 Allahumma anta salam wa minkah salam tabarakta ya dal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku walawul hamdu wa huwa ala kulli shayi'in qadhir la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'amudu illa iya lau al-ni'ma walawul fadl walawul sana'ul hasan terus setelahnya baca la ilaha illallah mukhlisi lalahu al-din walau kariha al-ka'fir terus setelahnya membaca Allahumma la mania lima a'taytah wa la mu'tia lima manatah wa la yanfa'udal jaddi min kaljad terus setelahnya kita baca subhanallah 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 sebanyak 33 kali terus setelahnya kita membaca alhamdulillah 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 sebanyak 33 kali terus kita membaca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sebanyak 33 kali wa yaqulu ya setelahnya kita sempurnakan dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikat lahul mulku walau alhamdu wahu ala kulli syai'in qadhir jadi 100 kali jadi 33 tambah 33 tambah 33 disempurnakan dengan satu tadi berarti 100 kali ya terus setelahnya kita bisa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikat lahul mulku walau alhamdu yuhyi wa yumitu wahu ala kulli syai'in qadhir 10 kali ya bisa setelah solat fajar dan maghrib terus membaca ayat kursi Allahu la ilaha illallah walhayul qayyum terus kita membaca surah al-ikhlas ya qulhu allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufwan ahad terus kita membaca surah al-falak qul a'udhu bi-rabbi al-falak ya min syarima khalaq terus kita membaca qul a'udhu bi-rabbi al-nas malik al-nas ilahi al-nas ya marrah wahidah banda kul disalah satu kali satu kali ayat surat-surat tadi ya setelah solat kecuali ba'anda solat al-fajri wal maghrib selasa marad kecuali setelah solat fajar subuh setelah subuh dan maghrib ya tiga kali tiga kali tiga kali masya Allah ya tulisan seperti ini sangat bermanfaat sekali mengingatkan kepada jamaah setelah solat jangan langsung kabur kita hendaknya berdikir ya agar kita selalu atau lidah kita ucapan kita selalu ada zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan masya Allah zikirnya itu sangat ya kalau kita teliti satu persatu seperti astagfirullah 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 kita beristighfar kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya was'alu mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kita berdikir kepada Allah terus minta kepada Allah insya Allah permintaan kita akan dikabulkan ampunan kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya insya Allah rezeki kita akan mengalir terus karena beristighfar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya seperti la ilaha illallah itu aja adalah memberatkan timbangan kita insya Allah kita akan amalkan di setiap salat fardu kita barakallahu fiikum subhanahu wa ta'ala wa ta'ala insya Allah ilaha illallah terseskir wa ta'ala assalamualaikum wa ta'ala